Halo teman-teman, balik lagi dengan gue Dika di DHL Playground Apa kabar kalian semua? Gue harap kalian balik-balik aja Kali ini kita bakal mainin game baru ya teman-teman Setelah Spider-Man ini game baru, game selanjutnya yaitu Death Stranding ya Director's Cut Jadi Death Stranding ini sebenernya bukan game baru ya teman-teman Game ini rilis di 2019 ya Buatan Hideo Kojima Jadi Hideo Kojima ini membuat game yang salah satu yang terbaik lah ya Dari seri Metal Gear Solid tuh sampai sekarang dia buat game Death Stranding Dan selalu memiliki inovasi dan ide-ide baru dikeluarkan dalam sebuah game teman-teman Jadi Death Stranding ini sedikitnya menjelaskan tentang Seseorang dimana dunia ini sudah Ya bisa dibilang groundnya, tanahnya itu udah pada hancur Jadi kita coba untuk menyatukan beberapa tempat-tempat yang sudah hancur ya Kita seperti jembatan ya Kita ngebuat ini baru lah ya Fondasi baru Dan kayaknya sih kayak ngirim-ngirim barang gitu sih Katanya kita jadi kurir gitu ya teman-teman Tapi kurir setelah dunia hancur ya Setelah lewat peperangan Itu aja sih Dan di mainnya itu sama Norman Reedus ini Norman Reedus ya Tau Reedus, tau Reedus ya Tapi Norman Reedus aja main The Walking Dead aktornya Ya itu aja sih rekam sedikit Oh iya terima kasih buat yang amat dan udah like video gue yang udah subscribe channel gue Terima kasih banyak Semoga kalian pun diberikan kemudahan dimanapun kalian berada Nah jangan lupa teman-teman ini gue recordnya pakai 4K Jadi kalau kalian mungkin ada wifi di rumah atau mungkin TV kalian semuanya Kalau kalian bisa nonton ya dengan resolusi 4K Jadi gambarnya bagus banget Kalian bisa menikmati Pemandangan di game ini ya teman-teman Oke itu aja Kita akan mulai new game New part 1 ya teman-teman Death Stranding Direktors kan selamat menyaksikan Let's go Jok Kita akan memilih difficulty normal aja Yang sedang-sedang saja Text size-nya normal aja deh Sopital biasa ya teman-teman Ya teman-teman tadi ada sedikit jenda perekaman ya Tapi gak tercindah mungkin sih teman-teman Ini ada cutscene awal Kalian sampai menyaksikan Gue ngomong-ngomong takut merusak Ini kali ya Cutscene ya Grafiknya sih ira Rensi grafiknya ya Sorry tadi ada sedikit pantulan suara ya teman-teman Nah Trap along with the stick Out of the two of man can hold the stools The stick to keep the bedway The probe used to bring the doors As they were our first friends Sampai jumpa di video ini gue nggak tahu sih ini bisa di skip apa enggak juga pencet enggak berpungu mau pause ada skip tapi bentar jangan skip dulu ya Ayo kita lihat pemandangannya bentar tetap men that's trending kalau gamenya bagus bakal gue menyebabkan amat kali ya tapi kalau enggak bagus atau membosankan mungkin gue setengah-tengah gue lanjutin jadi ini banyak aktor sama aktris terkenal Hollywood ya teman-teman yang meranin jadi karakter utamanya di ini di Death Stranding nih jadi si Hideo Kojima setelah gue pembuat game dia nggak buat karakter sepriori ya tapi dia ngambil dari artis-artis Hollywood sebagai bintang di atau pemeran di gamenya keren sih bergetar nih stick yang enak waktu itu vibration gue matiin dulu deh dia ya di game ini juga ada si Matt Mikkelsen ya temen-temen yang jadi Grindelwald itu nama-nama kesternya temen-temen ya orang kesternya orang kesternya orang kesternya jadi kalau game zaman sekarang enggak kayak dulu ya temen-temen kalau dulu tuh game ya buat game ya cuma untuk gameplaynya aja tapi sekarang tuh game tuh harus punya latar belakang cerita yang kuat terus banyak apa bisa dibilang banyak fiturnya dan harus bisa membuat sistem yang original tersendiri sehingga yang mainnya yang membuat game itu tuh punya kesan atau punya ciri khas ya temen-temen kalau dulu kan kita kayak Mario Bros cuma dua dimensi jadul banget ya kan CTR terus sekarang kalau mau bersaing di dunia game para pembuat developer game-nya harus matang-matang banget membuat gamenya jadi bener-bener harus di penuh perhitungan dibanding karena banyak beberapa game yang udah launch tiba-tiba jadi blooper jadi song ya karena kurangnya persiapan sama strategi yang tidak memadai ini karena belum ngomong ya what the hell happen apa yang terjadi ini karakter pertama kita tau pokoknya si Norman Reedus tapi gue gak tau jadi disini dia namanya siapa nama jagoannya ya yang jelas bukan Max Morales udah tamat ya kemarin kita awal ya sedok temen-temen yang jadi cewek di film James pun ya temen-temen James Spawn 007 grafiknya tuh cantik banget ya gambarnya udah kayak nonton film kita dibuatnya aduh aduh supranya jatuh nah tenang kita beli Astria Legenda nanti oke kita udah mulai nih tuh siapa awal grab wow grabnya aja nangkepnya aja nih bodo dua tangan nih kanan atau kiri taruh di belakang oh kita di belakang tuh ada ini ya tas kita tuh ada total jumlah berat atau nggak bisa kita angkut ya itu kayak ketik-ketik wuhh gambarnya cakep banget kita berbual untuk scan kok gila jalannya aja ada kayak ini ya goncangan ya kita kenapa kesini jalannya tapi bener bisa lanjut ternyata temen-temen kita masuk gua dulu ini bisa claim gua bisa claim gak sih salah anggur sih gua bisa ya tapi nggak di bukit yang kayak gini ya temen-temen kalau Genshin Impact kan karakternya bisa manjat semuanya kalau disini kayaknya belum nggak bisa ya temen-temen ya berteduh dulu kita temen-temen oh nama jawabannya Sam temen-temen nama lengkapnya gua nggak tau ya mungkin Sam Sudin atau Sam Su Sam Si nanti nama panggilannya Sam aduh badannya temen-temen merah-merah dipukulin ya biasa kalau COD gitu dipukulin sama customer barengnya nggak sesuai soalnya belinya laptop yang datang tank top jadi kebukuin dah kita set air hujannya kena tangan langsung keriput ya tangan kalau mani jadi lain-lain yang langsung nih jagoannya bu merah-merah kayak alergi dia galigata nih kena dingin nih gua yang merinding liatnya kita nggak boleh bergerak kayaknya ya bukan tapak kaki tapi tapak tangan berarti dia jalannya pakai tangan kakinya di atas terima kasih lalui Terima kasih. 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 Biasanya ga pergi jauh-jauh. Udah ngilang banget cepet deh. Biasanya ga pergi jauh-jauh. Smart truck delivery driver. One more. Smart truck. Ada stamina sama darah ya temen-temen. Red bar darah. Ketika mencapai yang kanal, kita bakal mati. Stamina yang warna biru. Kalau stamina nya sedikit, makin sedikit lama-lama, kita bakal melangkah lebih pelan dan lebih susah untuk menjaga kesimpangan barat kereta temen-temen. Jadi oleng sehingga oleng-oleng. Oleng kapten. Terus kargo, terus kargo. Ada kargo yang hilang temen-temen. Jadi kita bisa scan ya temen-temen. Mulai terang. Wah kalau kalian pakai wifi, grafiknya kalian bentuk 4K nih temen-temen pas nonton. Gampangnya cantik banget, buset. pemandangannya. Wow. Jadi ini kita bukan disuguhkan cuma dengan gameplay yang menarik ya temen-temen. Tapi dengan pemandangan sama latar tempatnya ini bagus banget ya. Gunung-gunung kayak gini. Written by Hideo Kojima. Ditulis oleh Hideo Kojima temen-temen. Temen-temen. Obat-obat kita ini pandai jatuh ya temen-temen. Tapi kita harus ambil obat-obat kita dulu. Kita cek airnya seperti apa. Wow. Airnya pengaruhi stamina kita temen-temen. wait, 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 awas stamina kita terbatas banget ya ya, 20 kilo, satu lagi ada di sebelah sana ini masih prolog ya, teman-teman bukaan ya ini kayak masih dikenalkenalin staff-staff yang membuat game ini ya, teman-teman gue gak tau mana lagi tapi sudah jalan-jalan ngikutin kita biarkan mengikuti angin aja kita harus bisa mempertahankan posture kita teman-teman saat nyebrang ke sungai ini jadi semakin posture kita stabil semakin sedikit stamina yang kita gunakan saat melangkah di terairan ya oh my god, pleasant, ohhh, pleasant careful, sans 37 meters kita suruh amin smart drop bawah air ya, ngejowat ini kotanya kayaknya teman-teman kayaknya garis biru ini objektif ya teman-teman atau tujuan gitu, oh bukan, ternyata target berbeda banget loh jadi wastup run oh ini lari dan berhenti berlari ya Nah kita ndak kita kita nosin terlalu dekat yang perkenalan ya make delivery jadi complete order confirm kita jadi kurir ya teman-teman gudet COD tapi semoga khas tepren gagal jadi kerusakannya dihitung ya teman-teman kerusakan barang yang kita bawa barang-barangnya udah kita kirim 1000 meter 71 kilo gak ada yang kargo yang hilang aman sebenernya level 5 kita kirim level teman-teman selesai selesai seorang terserah ini berada Betul. Bukan tipe touchy-feely. Takumi bilang kamu punya fobia. Kita hanya korsis. Apa yang terjadi? Lihat, harus bergerak. Saya akan menjelaskan apabila kita pergi. Ayo. Mari lihat. Tidak. Dia mempunyai perjanjian dengan incinerator. Tidak lama sejak dia menjelaskan. Kau tidak tahu T.O.D, tapi... Saya pikir ini sudah lebih 40 jam. Dia tidak berwarna. Tidak sakit. Ini adalah suci. Oh, Tuhan. Kita hanya beruntung untuk menemukan dia. Tidak ada dia di atas. Dia bukan kena penyakit dan membunuh diri mayatnya ini. Tidak ada di mana? Kau terbuka di atas di atas di atas. Ini rata mencukup dengan BT. Tidak ada yang tidak boleh menggunakan lainnya? Saya ingin mencukup, tapi tidak ada masa. Jadi, hanya menolak yang buruk di sini. Kamu memasukkan Kyrilym itu terlalu jauh di tempat ini? Tidak bisa. Lebih baik daripada mencoba incinerator. Hey, kita bisa melakukan ini. Kita cuma butuh seseorang seperti kamu. Dengan dooms. Baiklah, dia sudah di stasis nekrosis pertama. Jika kita tidak cepat, tempat ini adalah kereta. Jadi bagaimana? Bisa kita beruntung pada kamu? Bridge ini masuk ke kontrak dengan Sam Porter. Sam. Cuma Sam. Kamu tidak bisa menemukan VT. Cuma menghantar mereka. Sebab itu kita sudah siapkan. Ini Bridge Baby, ya? Dengan bantuan ini, kita akan bisa tinggalkan satu langkah sebelumnya. Ia beri bayi. Beri aku merasa seperti cahap setiap kali. Nah. Akan lawan-lawan yang tubuhnya ke sisi. Itu hau-lautin. Keluar. Hidup bayinya ya temen-temen Jadi soal kita yang main ini dibawa ke sebuah film ya Buat cerita mengenai latar belakang tempat ini kenapa jadi begini Dan kenapa si Sam ini bisa ada di tempat sekarang dan jadi kurir COD ya Bermadang ya teman-teman Disana gunung, disini gunung Banyak gunung ya teman-teman Susah untuk bayangkan sekarang Seperti yang kalian bisa lihat di atas rindu alam Kita cari rindu alam mana di atas gedung Kita cari rindu alam di atas rindu alam Dan jika kalian cukup berhasil untuk bertahan, Tempatnya datang dan menghilangkan kalian Kemudian perempuan dari bahagia menunjukkan Semua dunia yang hidup dan mati bersama Kita cari rindu alam Kurir seperti dirimu di atas rindu alam Kurir seperti dirimu di atas rindu alam Tidak! Tidak perlu menutup BT Tidak perlu menutup BT Tidak perlu menustakan Turunan Artupun cisak Tidak perlu mulai Tambah 120 Pertama ketua لبaca KEMELONids KEMELONids Tidak perlu menjalankan KEMELONids Jangan kita keluar dari sini! Sam, kamu bisa lihat ini? Tidak. Tidak ada apa-apa. Baring-baring bambu. BB ini pasti terbuka atau sesuatu. Tidak. Tidak diinginkan pun terjadi teman-teman mobil kita tebalik ya teman-teman tebaliknya pas banget lagi di tempat yang tidak dikenal apaan itu? oh mayat yang tadi kayak berbusa gitu ya teman-teman, kayak keracunan mayatnya teman-teman kita juga mati teman-teman, jadi supir secepit ya teman-teman, mati kan? kasihan banget angkat dulu B itu, mobilnya baru dikarik wah sam berhenti, jangan berdiri gak boleh bernafas ya teman-teman siapa tuh buset ayo pampir dong, kayak yang terlebih dahulu gak boleh nafas gak boleh gak boleh gak boleh sepuluh satu 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 dua 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 teman-teman sekilas ya kayak monster teman-teman tembak mati aja ya tembak mati ya dibanding dia menderita tembak mati tembak aja di bayi kayaknya Terima kasih telah menonton 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 Kita bisa menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima 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 menonton